Gue kecil, 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 gue kecil Aku pengen lihat semangat di hari Senin Segitu aja semangatnya, ini kan padahal ada 500 ribu Yang di rumah, ayo, ajrut-ajrutan, ayo Ayo lempar-lempar sofa, jangan-jangan nanti dimarahin sama anggota keluarga yang lain Oke, dalam rangka menyambut hari Ibu, Net TV bagi-bagi hadiah smartphone Caranya gampang, tinggal upload foto kamu dan ibumu, tulis caption dan ceritakan rasa cinta dan terima kasihmu kepada Ibu ya Silahkan mention ke Instagram, at netmediatama dan juga at underscore karena Ibu dengan hashtagnya karena Ibu Foto dan caption yang paling menarik berkesempatan dapetin smartphone Kalian boleh tukang Selain itu, Sarah Sehang Itu aku by the way Balan dulu, takutnya ada yang gak ngeh Sarah mbak, Sarah mas Jangan cuman tangan mas, aku kayak nini-nini Program ini juga mau bagi-bagi hadiah ya, caranya gampang sekali Kok ketawanya lu bahagia banget ya, gampang-gampang ini Lu hanya perlu mengirimkan video yang memperlihatkan kekompakan bersama Ibu Contohnya, seperti yang satu ini Today, we're making substance Just kidding, we're making slime Let's go First, we're gonna make like a fluffy slime Or like a really, really soft slime And then we're gonna add some floam Because, y'all know I love this floam Floam, 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 floam We're sick of looking like this And it's time to get this weight off and work hard Ready to do it? Let's do it! I used to bite my tongue and hold my breath I can't wait till I don't have a double chin anymore Is it too late now to say sorry Cause I'm missing more than just your body Oh, I know what A sad soul A sad soul Laki-laki juga boleh Bukan cuma cewek aja Eh, Rajata Kita bikin video yuk Oh my God Enggak? Rajata kurang tertarik? Yaudah, karena sebagai pembawa acara Gak boleh juga Kalian boleh tapi ya Silahkan posting video dan mention ke Instagram Sarasan Underskornet Dengan hashtag Nyokapguekece Ya, dapet hadiah Ini ada Tayangan lagi Ini tayangannya gak ada hubungan sama Kekompakan sama ibunya Tapi saya rasa sih dia bisa ada disitu Karena cintanya sang ibu dan doa sang ibu juga Coba kita lihat apa sih videonya ini dia Miss Indonesia Swish, swish, fish The winner of the Miss Voti fan favorite Is Is Miss Indonesia Miss Indonesia Yes Join the top 25 Congratulations You are the fan favorite Congratulations Miss Indonesia Millions of people took part in the voting And you are the winner Miss Indonesia Itu tuh, itu kenapa alasannya saya gak ikut kontes-kontesnya itu Karena bisa saya dinyatakan menang pas gini Beda kalo Ya emang gak boleh Emang harus yang kayak Tadi cantik yang pemenang Gitu, kalo kan Oh, ayo, mama, mama, aku menang Ada Karina Nadila disini Tuh kan Dengan voice dan hati Aku sehat Selamat ya Selamat ya Selamat duduk Kok kamu Kamu bisa sih sungguh Sungguh Iya Menang kayak Duduk loh Tuh kan beda ya Kalo aku mau udah pegel Aku mau duduk aja Kok kamu bisa sih Pas dipanggil namanya gitu Tadi Favorite ya Favorite ya Most favorite Itu bisa tenang kayak gitu Emang gak kaget Gak apa Kan It's a nice thing Apa Menyenangkan gitu loh Kaget sih Tapi Gimana ya Kalo dia beauty queen Di panggung ya harus begitu Harus gitu ya Gak juga sih sebenernya Tapi Pas turun ajurutan gak Tadi kan perhatiin deh MCA nya sempet kayak Salah kayak in Terus kita Aku pikir dia sengaja Sengaja Biar rada gimana-gimana Karena bener-bener kita gak tau Hasilnya Entah India Atau Indonesia Jadi kayak Aku pikir dia sengaja gitu Biar gimana gitu Tapi Pas di atas panggung Kamu kan yang Tenang Tapi pas turun Gitu Gitu gak Tetap tenang juga Gak sampe gitu sih Gak kan Memang aku gak bisa Aku Aku dapat siomai gratis aja Heboh Ya Apalagi dapat penghargaan Kayak gitu ya Tapi itu apa sih Miss Supranational ini Apa sih sebetulnya Sebenernya sama aja Sama beauty pageants Beauty pageants yang lain Seperti Miss Universe Miss International Atau Miss Grand International Hanya bedanya Mereka punya misi Lebih simpel Istilahnya kayak Mempersatukan dunia Biar pada silaturahmi Lewat kecantikan Gitu Kan kalau misalnya Miss Grand International Dia punya Visi itu di Visi misi itu di Perdamaian Oke Kalau misalnya Miss International Lebih ke Pertukaran budaya World Understanding Oh oke World Understanding True Culture Oke Kalau Miss Universe Dia punya AIDS Punya Smile Train Bibir Sumbing Ada yang kayak gitu-gitu Oh ada social work Kalau misalnya Supran sebenarnya Memang lebih entertainment Makanya dia Fokusnya hanya Transcending borders By uniting the world True beauty Oh dan selama Selama terpilih itu Jadi punya gelar itu Pasti ada tugas-tugasnya Juga dong Gak cuma Sekedar terpilih Dan yaudah gitu Apa aja Kalau terpilih Di Supranational ini Supranatural itu mah Apalagi Ini Supranasional Kalau dari di crowning itu Kan sebenarnya tugasnya Jadi Putri Indonesia Pariwisata Atau Miss Supranasional Indonesia Jadi di Putri Indonesia ini Punya 4 pemenang Yang pertama Goes to Miss Universe Terus Miss International Kevin yang menang kemarin Terus saya dan Dea Di Miss International Jadi pas di Indonesia Memang fokusnya Lebih menjabat Sebagai Putri Indonesia Pariwisata Wow itu pengalamannya Kayak apa ya Kan kostum kamu juga kan Beratnya kalau gak salah 30 kilo Yang terakhir itu yang kamu pakai Kayak bawa Semacam kayak Lembus wana Iya itu 30 kilo Ini cuma beda 15 kilo Dari berat badanku Berat badan kamu Oke banget ya Kalau bedanya sama aku Setengahnya Oh my God Kalau aku masih bawa itu Aku semaput kali itu pakai latihan dulu Bahwa kamu bawa itu 30 kilo That's like Itu baru ready Dua minggu sebelum berangkat Gak pakai latihan-latihan Latihannya Cuma dikasih sekali Terus langsung kita pikirin Oke dengan kostum seberat ini Dan bentuk seperti ini Eksekusinya harus gimana Harus senyum Tetap jalan Itu kok bisa begitu ya Hebat amat Kamu kaget gak dikasih tau Bahwa ini beratnya Oh by the way Kamu pakai kostum ini Ya keren banget 30 kilo aja Awalnya itu Aku kayak 30 kilo Karena Jadi gini Konsep ini mirip Sebaik sama Gak-gakku berapa sih Jadinya 45 45 ya Aku pernah tuh 45 Kalau gak salah SMP kali ya Oke Jadi kan konsep lembus warna ini Kurang lebih mirip sama Kezia Kezia Waro punya kostum Di Miss Universe Oh iya Dia juga berat tuh Tapi dia cuma 20 kilo Dia cuma 20 kilo Aku mikir oke Mungkin 20 kilo Kalian kurang lebih Kayak Kezia Kok tiba-tiba Jadi 29 sekian Hampir 30 30 itu Ya ampun Yaudah tapi yang namanya tugas Punya tanggung jawab Harus dijalankan Hebat Banget Kalau aku Dikasih tau Kostumku 30 kilo Aku akan tanya Aku cemilin dulu ya Biar berkurang Jadinya cuma 15 kilo Kita ngobrol lagi ya Ada cewek kece Karina Nadila Tetap disini Terima kasih Terima kasih